Saya ketemu dengan Pak Menko Pak Menko menyampaikan saat itu bahwa karena saat itu pengiriman bantuan beras itu dilakukan oleh Bulog ya Pak dilakukan oleh Bulog nah kemudian di perjalanan itu pengirim bantuan itu itu barangnya itu kehujanan barangnya kehujanan sehingga saat itu diputuskan menurut Pak Menko diputuskan untuk diganti beras itu selamat menikmati